Be happy family, we are happy family Oke sayang ini sekarang kita mau pegang yang tengahnya Ini bunda maaya memakan yang satu meter Oke, let's go Enak banget kebabnya Daging sapi berbumbu dicampur sayuran Saus mayonaise menyatu dalam balukan kulit kebab Lebanon Pulsinya yang jumbo bisa membuat kebab bisa dinikmati sama seluruh keluarga Pokoknya pengen lagi dan lagi deh Sayang usaha kebab bisa menjadi pilihan usaha yang menghasilkan keuntungan besar Jika berniat menekuni usaha yang sama Harus mempunyai sesuatu yang berbeda untuk menarik pembeli Bisa soal rasa, bahan yang dipakai, ataupun harga yang bersaing Intinya sih harus kreatif dan mampu melihat peluang besar Biar sama kayak Pak Aji yang punya omset sampai miliaran rupiah Mantap! Bun I mau Ini mau kan? Oke, kita dibikinin sama engkau nya Oke sayang, sekarang kita mau lanjut makan Kira-kira abis ini kita mau ngapain lagi? Kami dari Daun Su Sayang 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 kalau bicara soal pengusaha kuliner, salah satu asisten ayah Bibi Noni juga punya usaha yang mampu menggoyang lidah loh Tuh liat dari warnanya aja udah pengen nambah nasi panas kan? Oke, nah ini ada Bibi akhirnya kita pengen hari ini masak cumi Nah cumi ini, Bi jelasin kalo cumi ini udah berapa tahun lu masak cumi ini? Aku masak cumi ini tuh udah sekitar 6 tahun Wow! 6 tahun, gempa banget ya? Jadi ini aku namain cumi cabai iris Ini tadi ngiris cabainya seriusan lama banget Dari pagi, aku selalu belanja tuh dari jam 5an ke pasar Terus ya udah beli bahan-bahannya cumi, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah Cabai keriting? Cabai keriting merah Dan ini bumbu dasarnya Ya bawang merah, bawang putih, cabai Cuma bawang merah, bawang putih sama cabai doang itu sebenernya Tapi sebenernya yang beda adalah pastinya ada bumbu rejikan Bibi Iya Yang rahasia karena kan ini dia jualan ya Iya Kalo kalian mau open PO bisa ya? Boleh dong Langkah pertama membuat cumi asin cabai iris ala Bibi Noni adalah menumis bawang putih Bawang merah, serta bumbu halus lainnya Oh iya sayang, Bibi Noni ini asisten ayah yang paling lama loh Banyak cerita ayah yang cuma Bibi Noni yang tau Eh Bi lu kerja sama gue udah berapa lama Bi? Udah Tahun ini 2018 Berapa tahun? Enggak gak udah 14 tahun Wow